Hai hai guys welcome back to Bimasudoro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah kita lanjut lagi untuk mainin game Sunkenland nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini kita udah di hari 79 ya guys bentar lagi kita satu hari ya dan kalau kalian lihat rumah kita kemarin kita udah kasih kanopi untuk bagi lantai dua atas ya jadi kita mau bikin semacam Greenhouse nanti disitu dan yang paling penting adalah gua belum pernah bikin kamar pribadi kita ya jadi gua rencananya bakal bikin disini sekaligus kita bakal upgrade kelistrikan rumah kita dengan menggunakan generator tipe baru yaitu generator tipe besar ya guys oke dan disini juga barbwire ada yang gua hilang-hilangin ini ya guys karena gua ngeliat estetikanya kurang jadinya ya guys hahaha oke jadi kita ke atas dulu ya di sini ya deket taman kita nah ini gua udah pasang kanopi ya di daerah sini yang nantinya disini akan menjadi Greenhouse ataupun tempat kita nongki-nongki ya guys dan disini juga ada beberapa armor yang melindungi kita ya guys jadi kalau ada ya musuh yang datang nembak-nembakin ya palingnya kena ini dulu ya ada armor dulu baru ke kaca dan ke kita gitu ya jadi udah aman banget dan ini adalah lantai dua dari mecusuar kita ya jadi gua udah integrasikan dengan daerah teras ini ya oke dan di episode kemarin juga daerah sini tuh sebenernya nggak bisa dipasangin pager atau tembok ya guys karena ada bug dari gamenya dan akhirnya gua bongkar dari bawah terus naikin lagi ke atas gitu ya nah disini sebenernya disini mau gua bikin semacam outpost gitu ya buat nembak ke belakang gitu nah yang jadi daerah utamanya adalah bagian sini ini rencananya pengen gua jadiin kamar pribadi gua ya guys jadi disini gua udah siapin beberapa iron inget ya oke gua minum dulu deh biar kitanya nggak kehausan ya guys dan belum diserang musuh kan ya itu dia yang paling penting belum diserang musuh ya jadi kita bisa melakukan persiapan persiapan dulu di atas sini jadi gua mau bikin disini ruang tidur ya guys dan tempat tidurnya tuh ngadepnya kepala disini ya guys oke iya seperti itu disini kita tutup atau kita kasih jendela ya kayaknya kasih gua tutup aja nih disini ya disini kita tutup nanti disini akan ada tempat tidur kita ya guys oke nah disini kemungkinan besar sih kita tutup juga kali ya kita tutup kayak gini oke atau pakai jendela ya agak galau juga gua nih jadinya ya oke nggak apa-apa kita pakai reinforce wall aja disini karena kan aduh jatuh armor gua langsung luka dong guys aduh oh iya bentar nih dibawah sini jangan lupa nih kita masih harus melakukan pembuatan ini ya copper inget yang banyak ya oke bagian sini nah oke bagus deh kalau begitu ntar taruh dulu nah seperti itu kita juga perlu memperbanyak peluru kita ya fitikaliber kita walaupun kita sebenarnya disini masih ada ya guys tapi nanti aja deh setelah kita diserang musuh baru kita replenish lagi gitu ya ntar disini ada yang 49 oke kita bawa ya masukin sini dan gua kenapa bawa-bawa granat ini pasti sisa kemari kita habis menghalau musuh sih ya inventor is full ya very full oke ini juga ada emo pistol ya kan gua mah kagak pakai gitu-gituan oke ada obat ya taruh sini aja deh makan dulu oke buat kalian yang belum makan gua harap kalian makan dulu kali ya guys baru lanjut lagi nontonnya atau mungkin sambilan nonton gitu ya oke biar kalian gak sakit aja sih sebenernya oke disini kita bakal pakaiin lagi reinforce wall oke seperti itu nah disini kita kasih pakai window jadi semacam kayak apa ya hmm saluran udara gitu ya di bagian atasnya oh iya ini bendera kita mesti kita pack up dulu mungkin benderanya gua pindahin dulu ya guys mungkin disini oke oke sip jadi kita ada bendera untuk rumah kita disitu kita pindahkan nah berikutnya ya kita bakal bikin dinding kaca ya dinding kaca wow ternyata saya butuh banyak sekali kaca disini disini hop ya kita ambil segini ini masih ada lagi enggak itu disini waduh perbesian ternyata sudah mulai berkurang juga ya oke gak apa-apa besi kita disini masih banyak banget soalnya pak tuh oke banget kan besinya banyak kita juga laluasa buat ngebangun lantai 2 nya nanti oke oke kamar kita super megah ya guys jadi kalo kita udah selesai lawan musuh kita bisa bersantai disini oke begini 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 ya kan oke ini kenapa nih gak mau dia wah jangan bilang lo error nih jangan bilang ente error waduh nih gawat nih kalo daerah sini error gua mesti melakukan hal yang sama seperti kemarin nih buat ngilangin bugnya oke untung yang bagian sini tidak ngebug ya cuman bagian sini aja nih oke ini juga ya waduh ini mah kacau nih kalo sampe gak bisa oke kita demolis dulu oke ini juga demolis oke yang gua lakukan kemarin adalah ngancurin bawahnya juga guys nih bagian sini gua hancurin dulu so ini demolis aja don't worry about that terus langsung kita build glass wall disini nah baru dia mau tuh guys kalo kayak gitu caranya berlaku pula juga dengan hal yang disebelah sana nah jadi kalo kalian ketemu bug kayak gini ya guys kalian bisa lakukan seperti yang gua lakukan ini oke kurang deket nah seperti itu terus langsung kita build lagi atasnya yang tadinya gak bisa sama sekali ya guys tuh sebelahnya aja juga masih gak bisa tuh kalian mesti ngakalinnya kayak begitu terus tutup lagi oke ini kayaknya kita delete barengan aja kali ya nih ntar ini gua majuin dikit nah oke baiklah majuin lagi dikit aduh malah jatuh oke itu cuma males buat naik lagi aja sih hahaha hup oke kita build lagi ini juga ini juga nah kayak gini wih deh luas banget ya kamar kita kalo kayak gini by the way oke baru kita tutup lagi dengan metal flooring oke kita juga bisa bikin karpet ya kalo gak salah nah floor tile european can be attached to foundation and floor oke kita bikin ini kali ya berikutnya tapi sebelum itu gua perlu bikin atap dulu ya guys nah ini nih atapnya gua sih rencananya mau pake kayu ya bagian atasnya metal column atau wooden pillar kita kolom aja lah ya set set kita pakein juga gak banyak kok set set nanti kolom ini bakal kita hancurkan lagi sih harusnya oke kita cek dulu kebawah nah ini kan udah ketutup semua nih guys biar kita bisa tetep masuk nah di bagian sini kita bolongin aja oke demolish tadaaaah kalian bisa turun lagi deh kayu kayu oke kita bawa beberapa kayu naik dulu ke atas oke ya wooden floor entah kenapa gua jadi pengen ngerobah jadi wooden floor gitu hmm biar beda suasana kali ya mungkin gua bosen kali ya ini kan kesannya kayak bolong-bolong gitu ya jelek gitu oke lah ya biar kayak di hotel-hotel gitu ya bagian atasnya kan dari kayu-kayuan gitu oke ini kenapa gak mau sama dia motifnya pak tuh kalo compang-camping kan kayak gimana gitu ah ini bisa nih kita bikin sama bisa di rotate ternyata oke oke oh come on ya 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 rotate lagi oke mantap munduran ya waduh mataharinya terik banget pak waduh bisa meleleh gua nih lama-lama nih ya kita tutup dulu lagi lagi iya iya nah ini udah seragam nih guys bagian atasnya seperti ini ya dan mereka menghasilkan bayangan garis-garis seperti ini oke udah mantep banget sih ini berikutnya kita hancurkan karena udah selesai ya oke bagian depan sini juga oke kalo kalian udah selesai bikin atapnya kalian bisa remove aja langsung ya kita remove dan di bagian sini kayaknya enak nih kita bikinin tangga ya kalo sekalau-kalau ya kita perlu naik ke atas dih gak mau ini emang rada-rada nih game ini guys oke kita build aja dulu disini metal column oke terus kita bikinin lantai oke baru abis itu bisa kita kasih tangga lagi masih diakalin banget sih come on waduh gimana nih cara naiknya nih kalo kayak gini ya hup bikin tangga dulu disini baru gua kasih tangga lagi disini kok gak mau dia tangganya disini woi dih ngebug ngebug dih beneran lo ngebug ini guys kalo kayak gini mah hup kita bikin disini aja kali dih gak mau dia guys gak mau aneh sekali hahaha gini gini tuh maunya kayak begini masa kan aneh 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 banget coba kalo kayak gini iya nuh oke aduh oke kita kasih ini deh semacam kayak canopy lah ya metal flooring disini oke ya tetep nih bisa naik ke atas tada kita di lantai 3 yoyoi banget kan pemandangan juga makin bagus gitu semakin tinggi sebenernya oke yuk turun nah ke atas gentong aha tong ya bukan gentong harusnya hahaha iya makan dulu makan oke udah selesai makan nah berikutnya mungkin kita kasih lampu dulu kali ya kita kasih hanging lantern ya hanging lantern aja jadi kita butuh tali kita bikin dulu talinya disini wow kita udah kehabisan bahan buat bikin tali tenang tenang di ruang harta semuanya tersedia guys ya kita pergi dulu kesini nah ada lamp kan banyak langsung aja kita bikin rope yang banyak ya kan udah langsung jadi oh iya we need more metals oke kita sudah dapat metals lagi jangan sampai kita lagi kerja juga itu jadi gelap di atas guys jadi kita perlu penerangan juga ya jadi penerangan ini bersifat emergensi jadi kalau kita kehabisan listrik masih ada lampunya disini gitu masih terang oke 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 kita bikinnya ujung-ujung ya guys biar lebih estetik iya seperti ini udah cukup terang lah ya sebenernya oke short dan berikutnya kita mau bikin floor tile European floor tile European nah tapi sebelum itu kita mesti bikin chat dulu dong nah paint kita butuh 4x4 berarti 16 ya oke let's go kita cari dulu kita butuh chat yang banyak untung kita punya banyak nih disini guys belum gue jadiin bensin semua oke bolehlah 40 langsung kita convert menjadi paint semuanya oke jadi paint semua iya seperti itu terus kita butuh kayu kan oke sebenernya sih kayunya kurang sih segini kita ambil aja deh kayunya lagi iya oke kita fullin ini ngapain nih gue bawa-bawa oke ini kita split oke ini gue taruh sini aja nah jadi kita masih ada ruangan buat bawa kayu lebih banyak oke yuk naik naik bener-bener cerah ya hari ini belum didatengin musuh soalnya oke kita kesini berikutnya kita build floor tile european oke wow wiii keren ini yuii lantai kita jadi gak kerasa murahan lagi kalo kayak gini sih keren loh ini keren loh pak waduh berarti dinding juga nanti bakalan bagus nih nih ada wallpaper blue kali ya kita coba aja yuii keren ini wih gox oke yuyuyuy kita taruh disini lagi dan kayunya habis ya gue paling belum nyoba warna lain nih so kita ambil kayu lagi tenang aja kalo kita butuh kayu masih ada pohon kayu kita diatas tuh guys tinggal dipotong-potong aja sebenernya oke ini kita ambil lagi here we go enggak usah malu-malu hehehehe oh iya sekalian kita cek nih buat bikin tempat tidur ya di kanan ya berarti tempat tidur yang paling bagus ah ini nih double bed wow fine wood plank oke kita butuh wood plank kalo begitu cek dulu ya guys mesti sekalian bikin nih wood plank ada sih cukup ini ada ya cukup tapi kita butuh melakukan ini oke kita suruh mereka berkerja ya guys iya kayu-bayuan sih cukup harusnya dan kita butuh cotton ya ya butuh cotton nah tenang kita pake cara begini ya ada cotton dan juga lap so kita mesti cari cotton hehehehe aduh bentar gue cari dulu mestinya sih ada sih nyelip-nyelip dia soalnya jarang gue mau pake itu cotton nah ini dia ada cotton kan banyak terus sama lap lapnya wow penuh ya lihat talinya gue taruh sini terus kaca kita eh eh kaca bukan yang ini ya bener ya ini ya oke good seluruh item yang kita perlukan sudah ada ya untuk double bed bed sekali kerja kita naik ke atas juga aha widih keren sih ini oke kita build dulu wallpaper yang warnanya berbeda aku pengen tau aja sih kalo yang warna ini gimana oke ya gapapa ya guys kita bikin pake dual tone ya jadi bagian tengah sini yang ada tempat tidur ya kita pakein warna cian ya oke berikutnya kita bikin ada single bed double bed kita pake double bed dong pastinya rumah orang kaya ini jadinya kita yoyoy oke ya widih kukil ini kukil tempat tidur kita keren banget ini sih widih wah gak sabar nih pengen gue taruhin macem-macem nih di daerah sekitar sini ya loh ada hanging clock premium fireplace wah bentar bentar ini ada marble guys dimana gue bisa mendapatkan marble ya hmm tapi kita udah unlock tv sih oke seru nih kita punya meja ya atasnya ada tv oke meja tv mungkin kita pake double self nanti dan kita butuh banyak banget fine wood plank so abis ini mungkin kita harus cari lahan mana gitu yang bisa kita potong-potongin kayunya banyak gitu guys oke sudah haus kita jadi minum soda dulu oh iya wait up ini kan kamarnya udah bagus gitu ya apakah dari luar harus kita kasih wallpaper aduh sedih banget gue jatoh begitu ya guys ini gimana ya bagian ya minimal bagian depan sini lah ya oke estetik itu penting guys jangan nanggung ya nah double sided ya keren sih ini double sided dan gue butuh tiling lagi disini biar keliatan bagus ya rumah kita oke pas lagi naik ke atas cakep banget nih oke masih ada 6 bagian lagi yang bisa gue kasih beginian mungkin bagian depan aja ya yang keliatan banget dari kita oke floor tiling kita bikin yang mewah udah cakep banget ini kita tidur memandang ke lautan akan lebih bagus lagi kalau kita punya korden sih kayak begini tapi ada jeleknya juga kita gampang nih disniper dari pulau sebrang sana serem ya kalau sampai itu kejadian guys oke berikutnya apa lagi sih oh iya kita perlu bikin kayu yang banyak sekali so kita turun dulu ke bawah ya kayu disini masih ada kan ya oke kita bawa saja ke mesin tempat kita mencetak oke pack wood taruh in kok gak salah sih gue naruh bensin banyak ya di generator kita yang ini ini juga bensinnya penuh sih guys tuh taraaa jadi terang banget base kita di bagian bawah ya sebelum bagian atas belum nih terang ya guys nanti kita bakal bikin generator dulu dan disini furnace kita ada 4 tapi kita lagi belum butuh spill spillan ya yang kita butuhin sekarang mungkin lebih banyak ke ini ya hopper oke kita bakar bakarin dulu semua oke good job eh salah warnanya mirip soalnya guys oke terus ini kita taruh sini sortir dulu oke tapi gak butuh kaca lah ya kacanya gue taruh dulu disini iron ingat juga udah selesai kita pakai oke oke cotton hmm nitip aja lah ya disini hehehe wood plank juga gue titip dulu disini sortir ya perbesian juga taruh dulu ya guys sort dan kita taruh tas disini terus gue butuh ini terus sama ya smokeless powder itu paling penting oke buat ngisi deh hmm ini ini nah kalo kayak gini kita bisa bikin ammo yang banyak ya 50 caliber ammo lagi ya guys 1 2 3 4 oke nah ini pasang lagi tas kita baru kita ambil-ambilin ya guys yoi yoi langsung sekali ngambil itu 60 ini sepertinya oke ee disini ada tempat persediaan taruh dulu disini sisanya kita naik ke atas yoi yoi kita mesti taruh banyak disini shot 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 ya kan oke sekali lagi guys ya biasa sih gitu sih kalo main ini oke taruh dulu kita ambil begini terus ini kita balikin pake ini 2 tasnya copot nah seperti itu mari kita langsung kita bikin 50 caliber ammo oke ya selesai pasang lagi tasnya nah kita tumut-tumutin deh baru oke hup naik ke atas metal barrel mah isinya gituan doang guys ini bibit nah ini buat ammo shot 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 oke nanti kalaupun ada musuh yang dateng kita masih bisa handle lah ya dan ini dia suasana kamar kita kalo lagi malem mungkin bagian atasnya juga bakal gue tutup nih nanti pake tiling ya guys biar gak bolong-bolong kali atasnya tapi tetep dapet nuansa kayu ya oke metal barrel kita balikin dulu soalnya gak jadi pake semuanya kan ya sortir nah gitu ya seperti kita butuh makan sebentar oke kita bakar dulu kerang ini kerang jadi makanan favorit gue sih di game ini ya sering banget buat makan jadi kudapan atau snack ya oke repair repair ah kayu gue kurang oh tenang aja guys disini juga ada tempat taruh kayu ya oke take wood taruhin lagi oke seperti itu ya hahaha baik sekali kayu-kayuan kita hup ntar ini kita bakar lagi guys ya oke bakar terus kita harus balikin copper ingat yang tadi kita udah pake semuanya ya guys oke ini kita bisa taruh sini iya seperti itu ya kita akan lakukan terus proses ini tapi kita punya banyak sekali plank ya iya udah pada banyak yang jadi nih kayu-kayuan kita guys oke iya seperti itu nah kita taruh sisa kayunya disini ya guys buat nanti lagi dan kita udah ada 24 wood plank ya oke berikutnya apa aja sih yang pengen gue bikin sebenarnya jadi kita bisa list down dulu ya guys nah disini ada double shelf ini kita butuh bikin eh jangan langsung hahaha kita pin dulu ya oke oke jadi ini buat lemari tv kita dan ini ada tv juga oke dan gue pengen punya kursi yang keliatannya ini ya macho gitu ya jadi kita bakal pake black leather coach ya sama black leather chair oke lalu disini ada wooden closet ini pake kaca ini sebenernya sih bagus ya wooden closet yang pake kaca oke ini marble nih yang gue belum punya ya terus kita kasih hanging clock jadi benda-benda yang high end ya yang gue pengen taro sebenernya ada french sofa hmm jadi galau nih gue nih french sofa atau black leather ya lebih santai gitu ya kalo kita pake french sofa hmm udah lah kita pake yang ini aja dulu yang kita mau nanti kita bisa bikin lagi ya disini ada round table glass oh oke kita pake ini juga kayunya cukup gak ya empat sembilan dua belas empat belas sembilan belas dua empat hahaha ngepas banget ini sih waduh ngepas banget pak oke gak apa-apa deh ngepas nanti kita bakal bikin lagi ya sembari nunggu musuh ada yang nyerang oke kaca udah terus kita butuh elektronik terus komponen oke leather 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 ada walaupun gak banyak ya guys tapi kita punya oh iya kita butuh komponen eh advanced parts ya butuh dua doang sih sama juga tembaga oke sip udah semuanya ready to go oke naik dulu kesini oke kita langsung bikin double self ya ini bakal jadi keren banget sih ruangan kita kalau ada gini-ginian nih oke wow very nice ya terus tv ya walaupun tv-nya kecil ya tapi at least kita punya tv ya kan ih keren banget ada tv-nya cuy hahaha oke berikutnya kita mau bikin ini ya sofa hitam oke ini leather ya bahannya jadi gak main-main oke kita taruhnya mungkin disini kali ya oke terus kita build lagi yang kecilnya ada disini ya oke wow seperti sudah mulai kelihatan homie ya guys berikutnya meja wih gede banget ini mah geda ini gede banget kegedean ini mah buat meja makan ini sih aduh gak jadi deh jangan pake yang itu berarti kita pake round table biasa kali ya hah kalau kayak gini lebih kelihatan bagus gitu ya hmm hmm oke taruh begini kah yaudahlah ya yang penting ada dulu hmm gak cocok ya gak cocok ini pack up mungkin ya gak cocok sih guys gak deh gak deh nanti gue taruh bawah aja kali ya oke berikutnya kita mau bikin jam the hanging clock kita bisa taruh sini atau disini aja biar kelihatan ya ada jam jam berapa gitu kita sekarang oke kita bikinnya disini oke sengaja gue taruh situ jadi kita bangun tidur langsung bisa lihat jam udah jam berapa gitu nah build dari round glass table itu itu mesti kita delete oke aduh ini kok gak mau di delete cuy unpin unpin wui kagak bisa ini di unpin di sumpah ini aneh banget sih gak bisa di unpin guys ini bensin masih ada aja nih hahaha kalau gitu yaudah deh kita ini aja deh bikin kayu lagi yoi bikin kayu terus ya jangan pusing-pusing oke masih ada bensin ya soalnya kita oke ini gue balikin dulu ya item-itemnya kayak kita perlu cari kayu nih buat sekarang cari kayu mungkin di pulau yang agak-agak jauh gitu sotir nah ini taruh sini taruh sini kayu langka ya di sini hmm kaca di atas advance parts oke pokoknya semua harus kita taruh dengan teratur oke udah nih kita bawa 50 caliber ammo oke enggak taruh sini kita bawa taruh sini begini oke ini kita minum dan jangan lupa makan kerang dulu guys sebelum jalan ya kerang oke sangat membuat kita kenyang oh iya kita butuh alat menyelam gak sih sebenernya oke udah 100% ya 100% bisa langsung kita pakai dan kita pakai kapal kita yang paling kenceng ya guys jangan pakai kapal baru ya kapal baru tuh yang warna hitam gak begitu kenceng guys sebenernya ya hup oke langsung aja kita jalan let's go oh di sini yang keliatannya banyak pohon itu dimana ya mutant settlement mah enggak civic apalagi iron school base kayaknya iron school base deh atau kesini aja dulu ya ada kayunya kok guys ini radio island ya radio island itu pulau pertama yang gua serang sih seinget gua deh oke kita kesini dulu hup gak enaknya disini udah pada gua ituin guys waduh gua lupa bawa itunya headsetnya bentar oke guys kita udah balik lagi untung deket ya rumah kita hup kita butuh beginian nih buat nebang-nebang pohon ya oke kita potong-potong ya sudah oke kita kumpulkan sebanyak-banyaknya kayu ya hehehe tumen-tumena nih kita butuh kayu banyak ya iya iya come on come on nah lumayan dapet bibit lagi ya itu kenapa gua gak mau potong yang ada di rumah nah soal mereka tuh bibitnya udah pada mulai mau abis guys hehehe jadi kalo gua potong semua gua gak bisa tanam ulang seluruhnya gitu jadi bakal bolong-bolong plotnya gitu kita potong-potong dulu disini dan disini selalu ada apa nih babi hehehe mereka makan babi disini tapi gua gak pernah lihat ada babi yang berkeliaran di daerah pulau ini ya pokoknya dimanapun itu oh cotton kentang lumayan dan ini beberapa mineral sudah mulai respawn lagi sih sebenarnya dan ini menggoda saya ya hehehe karena di rumah kita bronze juga udah mulai abis gitu ya atau koper oke kita ambil-ambilin aja dulu lumayan satu ginian ada enam ya oke yuk cus lagi oh itu ada besi hop nah disini ada cotton oke mari kita potong-potong pohon dulu oke guys ini kayaknya pohon terakhir yang ada disini deh jadi semuanya sudah gua potong-potong ya guys jadi kita siap ke pulau berikutnya oke don't worry kita akan cari-cari kayu lagi nah tuh bisa ditaruh sini ini juga nih dapat kentang bla 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 ya kan oke let's go to the next island nah itu tuh pulau yang itu banyak tuh itu pulau apa sih oh itu green ice jangan jangan kesana dulu guys gua belum niat buat bunuh orang hehehe iya jangan keseringan bunuh orang ya guys ya kita udah sampai di pulau the ruins island ya oke kapal kita taruh sini dan by the way di pulau ini juga agak unik ya guys karena semuanya enggak gua hancurin itu loot boxnya jadi kita masih bisa menemukan loot box yang masih intact dan isinya masih penuh pastinya hehehehe oke oke lari lagi cuma ada iron disini sayangnya nah seinget gua disini ada kulkas nih bisa kita ambil guys nah kasih kita makanan please wuuu lumayan oke ramennya aja yang gua ambil ya kan aduh aduh kasih saya lewat dong langsung langsung aja guys di daerah ini di pulau ini ada banyak sekali pohon nah ini pohonnya gimana nih kok dia nyebur sih oke kita potong-potong aja kita lihat apakah nanti kayunya ngambang enggak sih jatuh gitu aja dia guys oke di bawahnya ada iron ore iya nah disini juga ada tong sampah enak deh pokoknya kalau kalian ke pulau yang kalian gak hancur-hancurin semuanya gitu barangnya oke ada makanan kita ambil yang penting-pentingnya aja oke kayak smokeless powder itu masih kepake sih di gua oke berikutnya disini ada lagi copper ore ini biar gak bosen aja sih jadi kita gak bikin barang-barang di rumah doang tapi kita pergi juga ke pulau gitu guys ada banyak kayu disini guys disini juga ada banyak sekali lemari tapi kita cari item yang bagus-bagus aja sih oke waduh enggak deh kalau pelurunya gua gak mau gua maunya tuh smokeless powdernya oke disini juga ada nih wihi here we go kalau gun parts gua udah punya banyak ya oke wow ini dia mantep nih kita cek-cek iya wow dapet duit guys ada racing model oh kayaknya udah bisa nih buat kita taruh di rumah ya di ruangan kita gitu ya oke kita potongin aja nih pohonnya ngalangin aja sih oke aja terus 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 oh hancur dia iya ada lagi gak apa di bawah ayat di bawah satu lagi ya kan don't worry masih banyak sekali item disini ya oh gak perlu kalau yang itu aduh hup iya bisa langsung naik sini iya harta karun lagi i wonder what will it be oke lumayan zippo cooling chair no 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 oh gak usah deh itu besi aha nah itu dia ada kotak harta aduh sampe jatuhnya sakit banget tuh rasanya wii oke kayu yang lainnya gak usah karena gua kesini buat nyari kayu ya guys oke guys gua udah selesai nih ya mungut-mungut di pulau ini ya lumayan banyak sih yang gua dapetin juga kayunya nah tuh kayuan semua kan oke lah segini juga udah cukup nih buat kita renov rumah kita ya guys jadi kita langsung aja kepot balik ya kan haha oke sudah sampai set oke kita taruh sini aja dulu guys nah kita taruh kotak kayu yang dibawah sini aja karena kita kan butuhnya bikin plank yang bagus ya set 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 ya kan taro 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 ini kita kasih wood lagi ya kan biar mereka bekerja lagi menghasilkan kayu-kayu yang bagus buat kita oke apa lagi ini udah dapet beberapa harta karun sih tadi ya pasti kita di pulau kita taruh aja dulu oke terus apa lagi ya yaudahlah ya iya ini udah jadi kita taruh lagi yoi yoi oke kita punya banyak perkayuan duniawi oke gua dapat banyak bibit dapat kentang juga lumayan lah buat kita langsung makan aja kentangnya oke kita tunggu sebentar sampai ini jadi ya oh iya ini still ingat sudah pada jadi gua ambil dulu deh disini oke sekali bikin empat soalnya disini oke banyak sekali langsung outputnya hahaha itu yang gua suka ya kita semakin pandai dalam membuat still ingat nah ini kayu lagi kayu lagi iya nah udah punya kayu 9 itu udah lumayan sih hei apalagi nih yang perlu gua bikinin collection cabinet use for storing item nah ini nih buat kita naruh barang koleksi kita ya mungkin kita bisa tumpuk gitu ya disitu terus fireplace aduh itu yang gua pengen sih padahal ya tapi belum bisa kita bikin apalagi ya oke kita bikin dua ini aja deh collection cabinet sama double door wardrobe kali ya biar kelihatannya rumahnya bagus waduh ini kenapa nih bensinnya abis pak hahaha oke gua ambil dulu disini tag dulu file-nya ada banyak nah oh ya ini lampunya pada mati semua nih bensinnya abis ya iya dong hahaha gua lupa matiin juga sih tadi ya itulah game ini gak enak ya gak ada sensor apa nyalanya gitu loh kalau udah siang mati gitu kan enak ini enggak game ini membuat saya terlupa kalau kita harusnya apa nyala matiin listrik ya kalau siang oke kita balikin dulu oke ada dua belas sih cukup lah ya terus kita naik ke atas hup oke wow looks good ya nah ini ada racing model yoi yoi terus ini bisa widih sama toy plane pakai rumah orang kaya ya kan yoi terus kita build nah cabinet collection widih oke lumayan gede nih gede banget ini oke oke taruh sini widih gox pak gox banget ini wardrobe yang gede ya ini kalau kita mau berpergian gitu ya gampang gitu nah udah ada tempatnya oh bisa dipakai guys buat taruh item bagaimana dengan disini kita taruh ginian gimana nongol gak disini gak ada guys gak nongol me gak juga gak nongol ya apa yang di koleksi kalau kayak gitu dong ini gua taruh dulu deh nih oke itu gak ada yang bisa di koleksi taruh situ fridge oke i think we need that ini sama ini ya oke naik lagi kalau malah malah melapar kita punya kulkas ya fridge nah ini sih penting banget bisa punya kulkas sebenernya hmm wow agak bikin penuh ya ini malah jadinya oke kita taruh kulkas disini iya oke yah jelek banget kayak begitu nah turun gua ambil alat gua dulu ya oke iya ternyata bodinya bongsor guys tuh sampai mundur ke belakang banget bisa sih bisa menjelek oke oke fridge agak aneh sih kita punya kulkas disitu tapi gak apa-apa lah ya mau makan apa tinggal ambil ini juga lumayan banyak 5x5 guys oke lah punya kulkas disitu kalau kalian lapar gitu ya kan oke hiasan atas nih ini kalau udah masalah hias menghias nih bakalan abis waktu banyak sih hup oke jadi ada beberapa yang pengen gua ambil nih kayak nih teddy bear gua ambil oke ini juga ini juga ini juga hmm best day ever ini tat one two oke kita jalan dulu yang ini jangan soalnya udah lengkap sama kucingnya guys hehehe oke ini dia ruang harta kita oh ada tulisan hotel wah ini kayaknya cocok nih buat kita taruh juga nih oke ambil neon gitar ambil radio wih mantep telepon oke telepon boleh ini terus apa nih decorative sword retro rug oke vinyl machine boleh lah ya kita taruh taruhin desk clock carpet bullet oke cocok juga household desk lamp hmm globe ini globe nya gede ada hanger neon place boleh lah ya rug dan juga painting wih penuh ini sih penuh pak oke gue taruh sini dulu sotir biar masih ada satu slot lagi guys kita kan gak tau ya nanti mesti mindain barang apa di atas pastikan kita punya ruangan cukup ayo naik lagi udah jam 12 malem pak enteng rumah kita aman okay kita sudah sampai nah ini tulisan neon hotel nih kayaknya cocok nih aww iya kita mau taruhnya disini ya pas banget sama ini kita ruangan kita kan hotel ya kan terus ada radio ya kan radio 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 taruh di atas nah punya radio disitu terus apalagi nih wall lamp cocok nih buat lampu baca gitu ya taruh disitu terus ada pada vinyl machine sortir dulu best day ever oke gimana ya enak ya best day ever taruh di atas taruh di atas enggak ya kita giniin aja deh oke peace yoo tapi peace nya tuh kayaknya terlalu kecil gitu ya tapi taruh di atas sini aja well 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 like that best day ever terus ada painting ini lebih cocok kita taruhin painting sih di atasnya oke nope ini kenapa sih kayak ilang-ilangan gitu nah cocok kan kau rasa nah ini di atas sini kita taruh oke ini ya ada globe wih globe nya gede banget ini ya lumayan lah ya buat hiasan di pojok oke berasa orang penting banget nih toy bear aha ini bakal jadi teman tidur kita aku masih bingung sih ini buat face view nya kayak gimana face view face view kita bikin begini ya nah ada tempat tidur oh telepon oke oke kita puter begini nah cocok nih kita taruhin telepon pak oke jadi kalau mau delivery order ya kan bisa nih bisa banget delivery order kita miringin begini wih sama orang kaya cuy jadinya oke kita butuh tempat buat ini wuluh mejanya tinggi ya akhirnya bakal mejanya kecil loh gak cocok sih sebenernya meja itu ya dash lamp nah ini kita bisa taruh disini ini butuh listrik ya guys buat mengoperasikan ya disini ada vinyl machine well 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 taruh di atas aja deh yoi yoi sudah mulai keliatan macem-macem nih ah ini wall clock wall clock hmm ini sih menung-menungin aja sih sebenernya ini lah taruh disini gak apa-apa berikutnya neon guitar oke best day ever set nah ini perpaduan antara kamar orang kaya orang miskin sama orang gak jelas oke retro rug kayaknya ini buat disini aja deh buat kalau retro rug oke disitu nah ini red rug wih gede cuy nah ini emang cocoknya buat di tempat tidur kita nih tempat tidur kita nih berarti nih yang ini hmm wah susah nih guys buat ngepasinnya ini mesti kita ambil dulu oke inventory ya kita baru bisa naroin lagi nih kayak gini ini ya mudah-mudahan ngepas ya guys oke ini ngepas sih harusnya ini gak ada tempat tidur lagi nih guys kita harus segera pasang tempat tidurnya lagi kalau kita gak bisa respawn oke udah ada tempat tidur lagi oke sentuhan terakhir nih kita kasih ini kan oke punya karpet banyak banget ya langsung gue taro-taroin semua decorative sword waduh yaudah deh ya boleh nih taro disini eh kok gak mau oh mungkin gara-gara gue bawa itu kan ya kotak build build please please build lo gak mau sih dih dih aneh banget dih maunya di atas wih lo yang bener ente masak nangkring di atas itu oke guys jadi begini ya tampilan ini dari kamar kita ya wedeh gokil ya dan udah terang juga ya jadi makanya kita bisa kasih lihat detail yang seperti ini best day ever ya seperti biasa mantep nih oke berikutnya kita mau bikin generator yang gede ya guys nah itu generatornya gue udah simpen blueprintnya ya kita tinggal bikin aja sebenernya blueprintnya ada disini wedeh nah ini dia blueprintnya langsung kita bikin nah itu dia blueprint large generator oke oke apa saja yang kita butuhkan untuk bikin generator terbesar ini wuh still inget ya untung tadi gue udah bikinin hahaha oke let's go still inget nah ini dia emm mungkin gue perlu reload dulu ya guys ini lumayan baik nih bahan-bahannya oke 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 sudah kita ambil aja kali ya 10 oke dan juga kita butuh advance parts advance parts gak ada yang pas 5 ya yaudah segini aja oke kita build waduh ini udah kayak mesin kereta ini sih gede banget pak gede banget pak sumpah gede banget ini taruh gimana ya hehehe gede banget pak sumpah ini gede banget guys gimana kalo kita bikin di rumah bagian sini aja ya guys kan kita disini udah gak pake lagi buat kamar ya jadi mendingan kita kosong-kosongin dulu kali ya oke gue udah kosongin bagian situ dan mari kita taruh nih generator yang super besar oke ini bisa diputer-puter juga sih sebenernya kita bikin di disini aja kali ya oke jangan sampai ini diserang musuh jadi kita agak kesiniin dikit oke iya masih berjarak ya guys nah ini dia nih barang bagus kita punya ini oke kalo kita deketin ini powernya kok 00 sih oke fuelnya bisa sampai 20 jadi kita ambilin dulu fuelnya sampai 20 berarti dia pemakan bensin gitu ya sampai 20 dong cuy oke konektornya juga ada banyak sih gua curiganya dia bisa dikonekin sampai 20 ya jadi kita gak gak cuman apa ya bisa dibilang kita cuma perlu bikin satu generator untuk dua generator kecil gitu ya oke at well banyak kali nah udah terus kita perlu rubber kayak biasa sih rubber nah ini gua pengen rencananya buat kelistrikan di rumah kita aja gitu oke kita tempel sini terus naik ke atas sini oke hup naik dulu kita oke kita kan mau nyalain ini ya oke oke dari sini kemana nih enaknya nih kabelnya dari sini ke sini dulu ya guys oke kita bikin seamless connectionnya oke ini bisa langsung naik sih tapi jangan dibikin kayak gitu oke kita ke bagian kaki belakang baru naik ke sini oke nah ini enak nih kalau kayak gini test dulu ya guys bisa nyala kan nih oke turn on wihdih udah yang terpakai cuman sedikit sih suara juga kenceng nah nyala kan dia tuh lampunya yang bagian sini tuh tuh nyala kan wih tada hehehe terus disini juga ada lampu nih disini guys seperti saya perlu melakukan instalasi lagi biar kamarnya terang beneran guys oke ini install wire oke ini naik lagi ke atas oke oh karakter kita sangat lapar sabar sabar ya gue juga lapar nih sebenernya nih in the real life ya hahaha oke konekin kesini terus kesini oke ini jangan langsung begitu begini baru masuk nah kayak gitu deh nyala deh lampunya kan gokil banget nih kita sudah mulai mendesain desain ya oke lampu segini sebenernya sih sudah cukup terang sih ya oke jangan lupa makan dulu guys makan makan dulu eee ini dia ya makan dulu lagi minum juga eee have to drink yes oke nah ini ada simple grill kayaknya kita mesti simplify mereka oke kita deketin aja mereka ya nah kayak begitu ini perdapuran sudah kita perbaiki tempat-tempatnya ini ada metal selfing ini berguna buat kita naruh metal sih kayak kayak mana ya isinya gak banyak sih cuma bisa 20 kita coba aja masukin biar kalian gak penasaran nanti bisa di taro oke lumayan ya kita lihat dulu bensinnya aduh boros banget pak masalahnya kalau pakai ginian nih apa kalau kita pakai listriknya juga gak banyak gitu loh tuh gokil sih ini ya pokoknya kita udah pasang kelistrikan baru ya untuk di rumah kita dan kamar kita gitu ya kita repair dulu baju kita sekarang baju udah full ya oke bentar gue pengen cek dulu bagaimana penampakannya kalau dari jauh ya oke kebetulan gue ada beberapa kapal disini nah kita bisa naik kesini dan melihat kalau disini ada kamar kita ya ngelongok kayak gitu jadi memang konsepnya adalah minimalis ya rumah minimalis dan juga modern gitu jadi full kaca jadi sangat-sangat itu ya kalau kita bilang rumah greenhouse gitu ya oke nah berikutnya kita akan memperbesar atau mempertinggi lagi untuk tower kita ya guys karena gue rasa tower kita jadi kalah tinggi nih lama-lama kalau kita bikin lantai berikutnya lagi gitu ya jadi disini kita butuh kaca as always guys kaca yang ini aja oke wah ini kayaknya kita perlu ini nih sesuatu nih buat kita decompose ini decompose biar gue punya banyak besi lagi ya guys besinya udah tinggal dikit cuy but it's okay always okay oh ini kayu-kayuan nih ambil taruh lagi ambil taruh lagi oke iya taruh lagi oke ya pokoknya mereka harus tetap bekerja ya guys bodoh amat ini fuel ya boleh lah nanti aja deh ini kita ambil dulu besi-besian lagi oh udah habis ya bagus deh kalau pada udah mulai habis nanti kalau gue ngelut-ngelut lagi kan bisa gue isi lagi nanti oke oke segini dulu hmm i need to drink oke kita bisa langsung naik ke atas iya ini dia oh iya kita cobain ini dong tangga baru dong modelnya begini cuy ya kan spiral udah sampe atas cuy nah ini bakal kita pack up oke untung gue ada dua slot ya guys kita pack up untung kita pasang di di tengah aja lah ya kita tumpuk aja di tengah dulu ini biar kita gak terganggu nih pembuatannya ya oke taruh lagi taruh lagi oke sangat menarik oke ini bakal kita hancurin juga nih guys oke dapet scrap dan juga metal inget oke come on come on again ya come on sekarang di klik kanan tuh dia gak mau tuh di klik kanan tuh lama banget tuh oke langsung aja kita bikin untuk reinforced wall ya nih kita bikin tinggi langsung oke karena ini inti dari segala intinya ya oke lagi oke sudah jadi berikutnya berikutnya glass wall oke oke sepertinya disini kita tidak mengalami kendala berarti ya oke sip oke nice ya oke sudah jauh lebih tinggi sih ini mestinya nah kita bikin tinggiin ke sana nah oke oke butuh metal column seperti biasa oke iya metal column ini gak bakal gue delete ya kalau bagian sini karena gue yakin pasti sangat-sangat berguna nantinya ini kan ke kiri sini ya ini kan ke kiri sini ya kita bikinnya seperti ini aja oke langsung build tangga lagi bukan sebelah kiri set set nah seperti ini oke kita mundurin sedikit oke iya iya mari kita naik iya pas banget nih guys ya pas banget jadi kita udah ada tangga yang langsung menuju lantai tertinggi dari base kita wow sangat wow sih ini tinggi banget juga dan kalau kalian lompat dari sini sepertinya 100% mati sih ini oke gue juga gak berani nih come on come on oke kita tutup 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 oke sisi sebelah sini aja yang jangan ditutup ya oke nah ini rencananya pengen gue jadiin helipet sih di bagian atas sini nanti heli kita akan taruh sini ya pasang di sini oke dan di sini gue butuh kasih reinforce barikit mungkin oke jadi pas lagi di atas sini pun orang-orang gak bisa lah ya nembakin kita oke seperti itu sama itu juga sih buat penjagaan dari helikopter kita kalau nanti kenapa-napa gitu ya mendaratnya gak stabil atau kita kepencet tombol gak langsung jatuh ke bawah gitu nah ada jagaannya dulu nih di sini kiri dan kanan gitu ya oke udah mantep banget ini udah mantep banget ini semua bakal gue pindahin ke atas ya guys oke 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 don't worry oke biar bagian atas ini tetap ada cahayanya oke oh iya kalian juga ada yang request ke gue untuk bikinin spotlight oke gak apa-apa nanti kita bikinin spotlight ya guys walaupun memang pasti boros sekali oke seperti itu gue build lagi metal plate armor seperti yang gue kasih tau buat jaga-jaga biar kitanya gak langsung jatuh karena ketinggiannya terlalu tinggi di sini gue aja sampe gak berani ngeliat hehehehe iya come on iya sudah oh bagian sini belum come on iya seperti itu sini juga oke helipad kita yang baru sudah jadi ya guys dan ini tinggi banget oke sekarang udah gak takut lagi buat turun kan tangganya modelan begini tuh kan lebih safety gitu ya oke yuk gue mau liat dulu dari jauh oke kita seat di passenger wih dih jadi jauh lebih tinggi ya guys wih dih gue gak nyangka sih progres kita sampe sejauh ini udah ya guys gokil banget jadi makin tinggi ya tower kita makin tinggi naik ke atas udah ada lantai 2 nya juga untuk kamar pribadi kita ya kan kurang apa lagi ya hmm oh iya spotlight ya gue janji ke kalian bikinin spotlight hup ini kalo gak salah mesti kita unlock dulu ah ini dia search light ya direction controllable search light requires connection to ya pastinya sih pake listrik ini oke oke kaca dan electronic circuit oke oke ini terus gue kayaknya butuhin ini deh tali mana ya tali ya oh i tali ah tali cuman satu buat itu sih ruangan yang di lantai 3 itu belum ada lampunya soalnya oke oke itu boleh ini gue ambil deh sisanya besi besian ya we're up kita unlock dulu unlock unlock research nah udah kan kita build lampu nah oke 4x4 oke cukup sih semua bahan-bahannya harusnya cuman koneksi ini yang bakal PR sih gue yakin kabelnya soalnya jauh dari bawah ke atas gak apa-apa demi impian kita tercapai ya guys punya power yang bagus aduh jangan naik cara begitu deh kayak gini aja lebih cepet nah ini dia mati sini lampu yang fireball ada hanging ya yaudahlah ya gak apa-apa pake hanging hanging jadi tetap terang kalau kita naik atas sini hanging terus kita kasih search light oke ini sesuai permintaan kalian ya guys dan gue naroknya agak offset ke kanan dikit ya biar gak kehalangan oke begini ini lampu agak mahal guys jadi mudah-mudahan gak ditembakin musuh ya oke bagian sini juga oke ya terakhir di sini oke search light sudah ada oke oke oh bisa diginiin guys toggle light oh gitu jadi kita bisa search light nih arahinnya maunya kemana tapi ini arahin ke bawah sini aja lah ya oke kita setel dulu gitu search light nya tuh arahnya kemana aja gitu disini terus ini juga nih arahin ke bawah sini oke nah ini search light yang ini arahin ke rumah kita arahin ke sini aja deh oke enaknya gitu sih bisa kita setel-setel arahannya kayak gimana cuman ini butuh wiring yang sangat jauh ya guys oke gak apa-apa demi kalian ya kita akan lakukan itu semua oke oke kebetulan kabelnya itu jauh kesini dia ya tuh dari sini kita butuh rubber oke wait up ini gua heran udah berapa hari ini kagak ada yang dateng ini para perompak ya oke sampai bosen gua nungguin mereka kagak dateng-dateng install wire kita mesti bawa keluar sini 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 oke eh mesti gua bawa keluar dari sini ke sini dulu kali ya sini waduh gua tarik garis lurus garis lurus oke oke tapi gua gak yakin nih oke bentar-bentar ya iya ini dia koneksi terakhir ya guys ini gua naikin dulu sampai ke atas sini oke mana dia ya dari sini langsung gua tarik ke searchlightnya guys oke tapi sorry banget ya gua gak bisa terlalu rapi soalnya ada max connection ya guys kalian gak bisa connectin atau bikin siku terlalu banyak ya guys oke nah ini kan udah kepasang semua nah moment of truth gua tinggal nyalain generatornya wait up oke turn on masih ada di 17 liter ya guys by the way wow langsung terang guys ini ada lampu sorot soalnya dari atas ya guys oke come on come on lari 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 ini gua sebel banget nih kita larinya lebih pelan ya kalau lagi di darat gitu sebel juga gua searchlight tuh bisa kalian arahin ya oke ke arah rumah kalian tuh jadi hemat banget nih oke sip ini juga nah kalian bisa jadikan ini untuk penerangan di dekat rumah juga ya guys oke quit disini juga nah ini kalian bisa buat nyari lele nih walaupun gak mungkin dong ada lele disini ya kan oke jadi begini aja ini kalau ada musuh tengah malem ya gampang sih buat nyarinya udah tuh kan mantep nih sip berarti untuk searchlight sudah berhasil kita pasang nah ini kan udah nyala ya pada ya kalian juga pengen liat dong dari jauh kayak gimana hup oke langsung aja kita kesini hup oke malem-malem jadi seperti ini guys rumah kita jadi keliatan terang memang tapi searchlightnya tuh gak kayak gak ada cahaya sorotnya gitu guys tetep gelap gitu ya hmm mungkin ini menjadi apa ya hal yang bisa diperbaiki berikutnya oleh para developer dari game Sunkenland ya guys oke jadi kita udah bikin lantai 2 udah bikin mercusuar kita lebih tinggi lagi ya guys oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Sunkenland kita kali ini setelah tadi kita udah memperlisai rumah kita dan kita juga udah upgrade listrikan menggunakan large generator nah kalau kalian penasaran di next gameplay kita akan bikin item yang paling langka juga di game ini jadi pasti kalian gak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like nya dan jangan lupa isi kolom komentar sampai ini undek-undek kritik dan saran kalian oke thank you banget I'll see you guys again on the next video ya bye-bye